Saya pernah ngisi seminar nih Kan ikhtihannya kan kita gerak kan Ngisi Pulang set Dicegat Kita kasih solusi Kang Dewa Eka Prayoga Hampir juga Saya dituntut sama audiens Parah Mana nih Kang Dewa Mana nih Kan soalnya gitu ada beberapa kali rencana Dan kodarul lo ini ya kaya Dari mulai kapan tuh Udah lama banget lah Udah lama banget Baru kejodohnya sekarang Iya Dari jaman-jaman di workshop yang polpa pertama ya Bener-bener Terus nyambung Terus kemarin Lucu deh guys Kemarin ini bener-bener Kang Dewa udah otw Iya udah jalan Udah jalan kodarul lo Bannya bermasalah pecah Akhirnya yaudah deh Kang Kita undur lagi Seru deh Akhirnya takdirnya memang hari ini kan Gimana Kang UMKM Aduh Apa Produknya bagus Keren Potensinya banyak lah Tapi ujung-ujungnya Dia gak ngerti Cara launchingnya Yangnya belajar lah Belajar Iya kan Terus Ya launchingnya mungkin dia gak paham Kayaknya udah enak banget nih Begitu di posting Lah aku sepi Itu curhatan UMKM semua kayaknya Semua ya Semua ya Kita bahas dari awal dulu kali ya Omonggo-omonggo Bebas Kita bahas dari Kalau temen-temen Lihat Kang Dewa sekarang kan Udah Ya Masya Allah gitu kan Bintu Nila udah jadi Apa segala macam 60 brand Lebih Otw terus Insya Allah terus nambah Target sih 114 targetnya Sejumlah surat dan Al-Quran Mantap Itu goalnya Nanti kalau udah beres semuanya Baru digedein masing-masing Walaupun sekarang udah mulai gedein masing-masing juga Berarti saya berangkat dari 30 dulu Kalian jusnya dulu aja kali ya Kita berangkat dari situ dulu aja Belum sanggup kayak Kang Dewa masih Aduh ya Allah Sembari mungkin disini juga Nanti gue curhat juga sih Kang Gimana caranya untuk ngebangun banyak brand Sementara tadi kan kita udah offline udah cerita ya Gue kayaknya untuk fokus ke Lebih dari satu Kayaknya deg-degan gitu Nanti kita bahas Tapi sebelumnya Biasanya ke penyakit-penyakit dari UMKM itu Sebelum dia gas Ada yang lewat pinjaman Buat mulai usahanya Utang Tadi pagi juga baru gue liat Posingan Kang Dewa ya Mengenai riba Udah ujung-ujungnya begitu utang Usahanya juga gak jalan Lah nutupinnya gimana? Bayar lah Bayar lah Lah 7,5 miliar Berapa? 7,7 7,7 7,7 nya 7 sejuta itu Lumayan lah Maka gue kalau suka revisi 7 miliar Nggak 7,7 Lumayan Bukan lumayan lagi 700 juta utang 50 juta deg-degan gitu Ini 700 Oke 7,7 miliar Iya kan? Gue ngikutin juga dari awal sih Kang udah tau cerita-ceritanya Tapi mungkin banyak audien sebelum tau Dan sebenarnya poinnya adalah Selain kisahnya Perjalanannya Dan apa yang dilewatin Gimana cara keluarnya? Iya Itu kan ada penipuan juga disitu Iya Terus Apa gali lubang tutup lubang? Enggak Enggak Berapa lama? Iya Kalau ngomongin utang memang dulu waktu jaman 2022 ya 2012 tepatnya 2012 Pas kan nikah kurang lebih di angka 10 harian Coba bayangin ya Mas Baru nikah nih Dar Mangkrut Itu saya tuh Makanya ujiannya bukan cuma sekedar ujian ekonomi Bukan cuma sekedar ujian bisnis Ujian kehidupan Ujian keluarga Ujian keimanan lah Nah itu 7,7 miliar itu dari 645 orang Jadi saya kena yang namanya kasus investasi bodong Dimana saya join kurang lebih di bulan April Bulan September kebongkar Dan rame Padahal orang-orang yang kasus itu kurang lebih ada 6 orang itu yang lain Itu udah lama joinnya Cuman angkanya cuma di angka 1 miliar 800 juta gitu Saya orang terakhir yang masuk yang joinnya ternyata paling banyak Oh oke oke Ini menarik Dari bisnisnya dulu ali ya Ini teman-teman tahunnya kan waktu itu udah sempat nonton videonya Kang Dewa di Youtube kan ya 500 ribu subscribers Instagram nanti lagi 1 juta Amin Berubah tuh red card Aduh Kehidupan nih Iya kan Masa itu tahunnya oke ceritanya Tapi Boleh tau gak sih bisnisnya itu Dulu ya Iya dulu Kayak apa sih MLM Iya Kayak gini Waktu itu tuh Saya tuh diajak sama temen tuh Temen yang memang dia secara personal baik Secara personal gitu kan Oke Cuman ternyata dia membawa sebuah investasi bodong yang kebongkar waktu itu Oke Jadi modusnya adalah pengadaan laptop ataupun komputer di setiap daerah Oh Perusahaan Terus juga instansi gitu kan Yang awal-awalnya mah Menunjukkan tentang legalitasnya Dan itu benar Dicek tuh benar 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 Walaupun Gak tau ya Kita gak pernah tau itu benernya tuh Apakah dia yang bikin Atau misalkan awalnya adalah benar Tapi lama-lama karena greedynya itu Rakus Kayaknya Nah gitu kan Nah singkat cerita Itu selama saya join Saya ngajak temen-temen yang mau investasi Sok Munggo Saya langsung kenalin tuh orangnya Silahkan transfer ke sana Saya ngajak-ngajak aja Oh jadi maklar Maksudnya Mediator gitu kan Nah 6 bulan 7 bulan itu saya ngajak Itu nyampe ternyata di angka 7,7 M Wow Jadi dari dulu udah ada bakat jual Udah Udah ada bakat jual Apa Memyakinkan orang gitu loh Akhirnya ngajak-ngajak 645 orang terkumpulkan Dan kejadian 10 hari setelah nikah Biar Ternyata penipuan Oh jadi prosesnya itu sebelum memang ketahuan penipuan Berapa lama? 6 bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September September itu kebongkar Oke Kebongkarnya kan gini 6 bulan itu kan bukan waktu yang sebentar ya Betul Maksudnya bulan pertama Si investor Dapat keuntungan Modusnya memang gitu Modusnya investor itu pasti di awal-awal Pasti dikasih keuntungannya Oh jadi diputar kayak pronzi Iya Emang ponzi Eh pronzi Ponzi Emang ini ponzi Oh ini ponzi Oh oke Cuman memang mungkin secara media di Indonesia Gak meledak kayak yang lain gitu kan Ini besar Di kota saya waktu itu ya di Sukabumi ya Walaupun korbannya banyak yang di daerah Bandung Karena saya dulu kampus di Bandung gitu kan Ya kebongkar tuh akhirnya Dan angkanya 7,7 M Totalnya tuh kurang lebih 20 sekian M Di total semuanya ya Aduh ngilir Cuman kalau saya sendiri tuh di bawah H saya 7,7 M Ya akhirnya itulah 600 orang Nodong saya Yang gue tau Duit saya balikin gitu kan Yaudah terima Duitnya gak ada Gak bisa dituntut gitu Ya saya udah laporin ke Pada Jabar Masuk tuh laporan Ya orang nuntut saya Banyak yang nuntut Oh deh wah saya gak mau tau Kan gak mau tau Gue tanya lu kan Masukin nih Soalnya orang menuntut saya Gue juga pelapor Ya itu makanya Gue data Excel lengkap Nah ini pelajaran buat temen-temen yang mungkin gitu ya Kalau apa-apa tuh data tuh penting Ketika misalkan ketika ada apa-apa dituntutan Gue data lengkap Lo menuntut gue nih Buktinya duit gue Gak pernah gue ambil tuh masuk sana semua Jadi orang tuh mau ngelaporin saya gak bisa Secara data Kedua gue juga lagi proses laporan Oke Jadi saya tiap hari dilaporin Gak bisa gue masuk penjara Walaupun bulat-balik itu saya ke Poda Ke apa ini Loh kenapa gak bisa masuk penjara? Ya tadi semua data saya tuh Ibaratnya orang kan Menjadikan saya sebagai tersangka Ibaratnya gitu ya Sementara yang Lagu aja kena Melaporin yang tersangka aja Oke Dan data juga valid nih Lagu ada Ini gimana polisi Akhirnya kan yaudah Saya gak diperkarakan Saya belak-balik kesana Untuk intergasi dan segala macem Belak-balik dulu Ke polisi itu Oke Tapi ya alhamdulillah Akhirnya enggak kan Dan tetap orang-orang di bawah saya tuh Maunya kembali duitnya Kan itu intinya Oh iya itu Yang dikejar itu Iya Makanya Pas waktu kondisi kayak begitu Saya gak bisa Awalnya gak ngerima ya Awalnya gitu gak ngerima Saya gak bisa gerak juga Kayak kecoa Kalau udah kebalik tuh Gak bisa balik lagi tuh Nah itu sampai 3 bulan tuh Saya baru Baru bisa move on tuh Ikut kajian Ikut seminar gitu kan Yaudah lah Terima Bismillah gitu kan Dan saya bilang Saya akan kembalikan duitnya semuanya Kapan gak tau Iya gak tau Gak ada duitnya Tapi yaudah lah Bismillah gitu kan Nah dari situlah Gak jelas Saya dapet uang dari mana Tapi yang pasti Saya gak akan kabur Dulu jamannya Twitter Sama Blackberry Itu ini Twitter saya Ini Blackberry saya Ini nomor A saya Saya gak akan kabur Nih kalau apa silahkan chat Belum ada Instagram Belum aktif Instagram Belum aktif Facebook TikTok belum ada Youtube belum ada Yaudah Saya gerak-gerak kemana-mana Berhari-hari Berbulan-bulan Bahkan sampai jalan kaki Pernah juga Jalan ke jauh-jauh gitu Baru gerak cicilan pertama Mungkin angka setelah 5 bulanan 6 bulan Cilan pertama tuh ya Cilan yang cuman mungkin 5 juta gitu Ya Allah Iya Terus Itu ancaman teror Lewat Sosial media Saya pernah ngisi seminar nih Kan ikhtihannya kan kita gerak kan Sopamarawahnya kan gerak nih Betul Ngisi Pulang set Dicegat Wah Parah Hang Dewa Tolong tada tangan Ya Allah Pernah paling ekstrim itu Saya pas lagi Aja ada orang baik gitu Salah satu investor saya juga Aja ketemuan Yaudah 6 juta Ketemuan Yaudah Ngobrol Kang ketemuan Diajaklah saya ke tempat Di sebuah tempat Di sebuah tempat Ternyata Saya ditinggalin bentar Kang tunggu bentarnya Siap Kang Balik lagi dia Bawa gerombolan Ya Allah 18 orang Saya disidang Iya disidang Ayo Kang Dewa Saya gak mau Saya tahunya kamu Saya gak mau Pokoknya uang Saya kembalikan Wah itu Nah di titik itulah Ini pelajaran nih Buat kalian yang dalam kondisi terhimpit Mental kudu kuat Pokoknya kita emosional Jangan pernah ngambil keputusan dalam kondisi emosional Misalkan gimana Ini misalkan Pokoknya kembalikan uang saya Saya gak mau tau Saya tahunya kamu Kan cenderungannya kita Sebagai manusia Iya pak nanti saya kembalikan Langsung ngomong Tekan dong Iya benar Nah saya tahan Loh gimana caranya Yaudah Pokoknya Saya kembalikan uang saya Misalkan Iya pak insya Allah Saya kembalikan Ini kapan Saya gak tau pak Kasih saya waktu Sejujur itu aja gak apa-apa Saya kejujur aja Cuma jangan sampai Justru malah jadi menjanjikan Sampai keluar tanggal Nanti langsung saya kembalikan Nah ini kan bahaya Tanggal parah sih Dan kita juga harus tau kondisi ya Ini perdata atau pidana Kita tau bahwa hutang pihutang itu Perdata Perdata kan Jadi gue cicil 100 ribu aja udah beres Kalau misalkan Saya tunjuk kamu apa segala macam Saya tantangin Iya lah Monggo pak Nanti paling bapak yang masuk penjara Udah dari Ada tenggi aja dulu Itu mental harus kuat Secara legal juga harus paham Keimanan juga yakin Beres lah gitu Logikanya mas 7,7M Dibagi tuh Misalnya Saya punya penghasilan 10 juta sebulan Coba-coba kita pake kalkulator aja disini Biar teman-teman sambil baca Barang-barang Ini merinding nih mas ini Misalnya ya Misalkan kita punya penghasilan Anggap Kan kita tuh hidup ada buat Boleh? Boleh kalkulator Boleh kalkulator Ya ini berapa misalnya Misalkan katakanlah Anggap langsung deh Potong 10 juta deh Buat cicilan 10 juta rupiah Berarti penghasilan kita kan Lebih dari 10 juta dong Jangan mulu-mulu deh Gede banget 10 juta 5 juta deh 5 juta sok 5 juta Ya Allah 10 juta kan Maksudnya kan kadang juga Lumayan ya 5 juta sebulan 5 juta deh Untuk cicilan ya Untuk cicilan dong Berarti penghasilan lebih dari 5 juta dong Kan buat hidup Susah lah Oke udah 5 juta gak apa 5 juta deh Nah kali 12 Sekali setahun Sekali setahun deh 12 Berapa Berapa coba? Sama dengan 60 juta kan Sekarang 7,7M Dibagi ini Aduh Bingung kan ngitungnya aja Bingung ya Apalagi bayar 7,7 Bagi 60 juta Eh bukan Satu lagi 7,7M Ini anggap Ini 7,7M ya Iya benar Bagi 60 juta Ketemu tahunnya berapa tahun kan Iya pengen ngitung berapa tahun Bagi 60 bukan Bagi 60 Dia nolin dulu C dulu C C C C C Hitungnya bingung kan Apalagi bayar ya Ayo loh 7,7M 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 7M Lagi Nah oke Ini kayaknya di C E dulu deh C E dulu deh Ini takutnya gak kena semuanya Yang kiri Yang kiri Nah Oke oke ya 7 Oke Nol Nol Ngitungnya bingung Berat Berat 1 Nolnya Bagi 60 juta 60 juta Set 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 Nah sampe dengan Oh 128 tahun Ini totalnya loh Nah ingat usia saya waktu itu 21 tahun mas Tambah 21 151 Eh 149 Mana ada Masa gue hidup cuma bayar utang doang Ini logika manusia gak masuk Ditambah itu juga orang mana yang hidup Sampai 140 tahunan Gak mungkin gak Makanya disini sekali lagi Episode hutang Episode apapun lah masalah itu Episode iman gitu Kita mengimani gak nih Allah bakal ngasih Solusi dengan Kasih solusi gitu Kasih solusi gitu ya Dengan cara yang terbaik versinya gitu Bagaimana kita mengimani Ya itu ada nanti gitu Nah disitulah Jadi imani saja dulu Bahwa Allah akan ngasih solusi Cuma gimana caranya Persisnya saya gak tau Yang pasti Allah bakal ngasih Ya betul Saya hidup Ya gak mungkin juga diuji Kalau misalkan kita gak bisa Nah yukalifullah Nafsan illa usaha Yowes siap Bisa imani Apabila kalau ngaku diri beriman Oke apakah kamu mengira Kamu sudah beriman Sementara kamu belum diuji Oh aku beriman Yowes terima ujiannya Jadi ini episode meyakini Ayat-ayat Allah Tentang Allah akan nguji Gak mungkin nguji Kalau misalkan kamu gak bisa beresin Kalau kamu beriman Kamu pasti diuji Kita hidup pasti diuji Dengan kekurangan harta Ketakutan Kekurangan Ada risiko yang tidak disangka Jadi episode ini adalah episode keimanan Pada akhirnya Betul Bukan soal tentang episode hutang Iya Imanmu gimana Makanya saya bilang Di beberapa quote saya Dalam kondisi terhempit Dalam kondisi terjepit Dalam kondisi sulit Kita boleh kehilangan seluruh harta kita Kita boleh kehilangan seluruh pertemanan kita Kita boleh kehilangan seluruh potensi penghasilan kita Dan jabatan kita Tapi satu yang gak boleh hilang Apa? Keimanan kita Iya dong Ini kalau jangan sampai Udah daftar kutip Gak ada duit Teman gak ada Miskin segala macam Iman hilang Wah ini bahaya Ujung-ujungnya Kalau Iman hilang Udah bunuh diri Nakobat Itu yang khawatir Makanya doanya orang yang punya hutang Allahumma ini Jadi minta sama Allah itu Perlindungan tentang rasa gelisah Ham Hazan Sedih Azih Lemah Azal Kasal Malas gitu kan Jadi sebelum Ya Allah Ya Rab Lunaskan hutang hamba Itu minta dulu sama Allah Perlindungan sifat-sifat tadi Karena Allah tau Orang-orang yang punya hutang Pastinya kondisinya kayak begitu tuh Gak berdaya Lemah Kalut Kalut Makanya doa dulu Minta kuat tadi kan Baru gerak gitu Masya Allah Emang kalau jebolan anak pesantren Iya kan Bener kan kan Iya kan Gue dulu sempet tau deh Wow Lalu lunasnya dalam berapa waktu lama nih Nah Tadi kan di rumah tadi 128 ya Iya Nah ini Masya Allah nya Luar biasanya kasih sangnya Allah itu Di diskon berapa persen 5 tahun selesai Ah gak mungkin Ya mungkin Ya kalau Ya kalau emang Allah ya pasti mungkin Ya makanya kan Iya sih Ini meyakini kan pertanyaannya Cuma kan fitro manusia kan Gimana caranya bisa sampai 5 tahun Makanya jadi masukin ke logika Masukinnya ke iman Iya Gak akan masuk Logikanya nih Logikanya Kalau kita main logika Kan udah gak masuk tuh Iya iya Belum Belum cerita nih Episode saya sakit Waduh Kan gue sakit tuh Utang belum kelar Sakit pula kan logikanya Ah makin lama nih Tapi lagi-lagi ya Kita punya Allah Allah Maha Besar Allah Maha Mengayakan Dengan caranya terbaik Kun Faya kun Selesai Oke Sekali lagi ini bukan soal utang Selesai keimanan Catat keimanan Bener nih Ini setuju banget nih Masalah tawhid Nah itu proses dari si Utang ini sampai ke sakit Itu nyambung banget nih Nyambung Belum meres mas Jadi kondisi sakit itu kan Saya utang 2012 Sakit itu 2016 Berarti 4 tahun setelahnya Saya sakit tuh Iya Sakit tuh Sakitnya tuh GBS Namanya juga sangat jarang Penyakitnya Tersisa 1,6 1,8 Saya lupa Utangnya ya Utang kerugian nih kan 1,8 1,6 yang saya tanggung Entah kenapa Lagi-lagi Kalau darulah Ini skenario Allah Saya tuh ditabungan Ada waktu itu mas Dari mana? Ya ada dari hasil Jualan segala Saya kan main afiliat dulu ya Afiliator Wah afiliator Afiliator Jangan-jangan Anda Ini satu episode lagi Beda-beda Afiliator Jangan-jangan Anda yang Bersekubu dengan yang 20 tahun itu Enggak lah Gue afiliat marketer Kalau afiliator Kan afiliat predator Keras Keras Jadi main afiliat itu Main afiliat Terus saya nulis buku kan Terus saya juga main bisnis Itu ya lumayan lah Penghasilnya dari situ Nah Saya entah kenapa Di episode ketika itu Kok kayaknya pengen nyimpan dulu Oke Nah disitulah Allah mungkin punya skenario Sakit lah saya Yang saya di rumah sakit itu Mas Kalau ditanya pulangnya Berapa di rumah sakit Saya keluar rumah sakit Infos itu 780 juta Ini mah parah sih Kan duit habis Betul gak? Iya-iya lah Untuk ada di rekening Maksudnya itu skenario Allah Untuk menahan Kamu jangan dulu Ini mungkin aja Simpan dulu tuh Akhirnya udah sih kak Harusnya kan bisa buat utang Tapi gak sakit lagi Iya Wow Tahun kemudian Umroh tuh ingat cerita ya Semuanya umroh Doa sama Allah Ya Allah pengen punya anak Pengen sehat Pengen unas utang Lunas tahun kelima Oh doanya disana lagi ya Langsung Makanya buat temen-temen Yang udah punya ada Rizky lebih nih Niatkan lah umroh Niatkan apalah Betul lo doa disana langsung Oke Ikhtiarnya kan Ikhtiarnya dengan Realnya gimana? Realnya gimana? Dagang apa? Afiliate? Oke Cuma afiliate paling Gimana sih ngejarnya? Paham-paham Terus produk apa yang dijual Kalau belum punya produk? Apa gitu loh Jadi memang gini Pada saat kita punya utang Kita tuh harus Pertama Yang pertama kita lakukan adalah Mendeteksi dulu Penyebab utang apa Oke Nah saya ngeliat ada Empat penyebab utang Satu adalah mereka tuh Karena kondisinya adalah Under earning Penghasilannya memang kurang Ini misalnya terjadi Sama orang-orang yang memang Gak ada uang Akhirnya maksa utang Saya di titik ini Insya lo gak Karena saya masih bisa lah Usaha istiar untuk bisa Makan lah segala macam Yang kedua adalah Karena over spending Ke over spending tuh Karena dia tuh Gayanya banyak Kebanyakan gaya Oh ke lifestyle? Iya ke lifestyle Karena wah gue kayaknya Nah dia akhirnya utang Yang nomor dua nih Yang ketiga adalah Karena habit Bad habit Yang bisa jadi karena Orang tuanya keluarga Yang udah kebiasaan Nyakolahin lah Utang gitu ya Oh iya Segala macamnya Saya juga enggak Yang terakhir nih Unexpected earning Unexpected event Apa itu kejadian Yang tidak diduga-duga Entah itu mungkin karena Tadi orang tua meninggal Akhirnya kebebanin utang Oke Atau kita kebakaran rumah Akhirnya kita harus Beresin rumah Untuk utang Dengan utang Atau ketipu Kayak saya nih Nah keempat ini kita ada Ini apa Posisikan dulu Gimana caranya gak terulang nih Berarti nomor satu Hiduplah Berarti ihtiar semaksimal mungkin Dugas kita ihtiar Supaya gak Ibaratnya gak menjem-menjem Kedua adalah Jangan banyak gaya Hiduplah sederhana Ketiga ya tadi Memutus habit yang buruk Terakhir adalah ya tadi Banyak-banyak Taubat Minta ambil Nyambung Nyambung Karena pada akhirnya Yang membuat kita ini Terjadi sesuatu ya Gak mungkin Kalau misalnya gak atas izin Allah Ya udahlah Minta perdindungan Oke Ketika udah sedang kelar nih Oke saya tutup nih Pintu-pintu kemungkinan utangnya nih ya Soalnya mau beresin Nah caranya gimana kan gitu ya Nah udah Petakan nih Poin nomor satu adalah Jangan dulu idealis Tentang bagaimana Misalkan katakan Allah Gue suka atau gak suka tuh bisnis Gue bisa atau gak bisa Nomor sekian kan dulu Lalu Pokoknya siapa Mana yang menghasilkan dulu Titik nomor satu Jadi Kan gue gak suka Ah gue gak butuh suka Gue butuh duit Wah ini berat nih Gue gak bisa Gue juga awalnya gak bisa Gue butuh duit Jadi semua affiliate kan Saya tuh gak paham tentang affiliate marketing Saya gak paham tentang email marketing Dengan digital marketing Copy rating gak paham semua awalnya Saya Tapi tadi Saya nanya ke temen Apa profesi yang penghasilannya bisa penghasilannya besar Temen saya bilang Internet marketing bro katanya Kok bisa Ya karena bisa di affiliate Di produk creation dan segala macem Oke Apa ilmu yang dipelajari Nah dicatat nih Digital marketing Funneling List building Email marketing Banyak listnya Ada 30 keilmuan Gue liatin aja gini Ya Allah ya Rabbi Dan saya rata-rata Enggak paham Waktu itu ya Untuk 2030 Tapi kalau bicara masalah tentang mampu gak mampu Ya gue gak mampu Gue butuh duit intinya gitu Ya udah bismillah Ya Allah ya Rabbi Enggak memahamkan hamba Wazukni ilmah Ini keilmuan nih Enggak milik Enggak ilmu Bismillah Belajar Ada di luar cuman mahal-mahal Waktu itu ya Saya belajar dari video Walaupun Inggrisan ya Video Baca artikel dan segala macem Formulasikan Masuk lah terjun Jadi Income stream saya ketiga itu adalah Satu dari affiliate marketing Sebagai Ngambil komisi dari affiliate Produk orang Kedua dari produk creator Pikirnya gini Sekaya kayaknya affiliate Lebih kaya yang punya Iya iya dong Iya kan Nah ini gue dapet komisi Rekor saya tuh 3 jam 120 juta Wow 3 jam Dapet 120 juta Apa jual buku? Jualan e-course E-course temen-temen di Indonesia Nah ini gue mikir kan Ya gue aja affiliate 120 juta Apalagi yang punya Nah ini Kedua tuh saya bikin tuh Produk-produk sendiri Bikin lah Akhir copywriting Dewaseling.com gitu kan Itu kan banyak Itu Terus yang lain apa? Gue nulis buku Nulis buku dapet royalti Gue sebagai trainer juga Gue juga main di macem-macem Nah ini Peta penghasilan dibuka semua Oke Kalau bicara suka Ya Gak suka awalnya kan Kalau bisa Ya gak bisa juga Ya kalau udah titik punya utang Abaikan tuh gengsi Gengsi gak buat kita kaya gitu kan Nah Kalau kita kaya kita insya Allah bergengsi Di balik Di balik Jadi udah sikat ya dulu Hajar sama penghasilin gitu Gue pengen Orang bilang gini kan nanti Ah si Dewa gak fokus Fokus gue satu Lunasin utang Gue gak mau mati Kondisi utang Ya Jadi kalau ada yang bilang Misalkan ketika temen-temen Ih kamu tuh gak fokus Fokus gue lunasin utang Mau lewat cara A, B, C, D Eh gak peduli yang batin utang Lunas itu fokus gue Halal tapi dicatatat Halal Catatannya itu Halal Kan sempet jualan-jualan yang naik motor Iya ceker Sofa marwahnya gitu Nah ini menarik nih ya Jadi sebelum saya ketemu Jualan buku itu Yang gitu pun buku-buku mahal loh Buku lunas kan mahal-mahal Iya Saya tuh kan juga sama Awalnya juga bingung jualan apa dulu Saya nanya ke temen Jadi Bisnis apa Yang kalau gue lakuin Bisa berpotensi miliaran Tiap bulan Nah kan pertanyaan bego Itu Kata dia Ya wah katanya Ketawa sama tuh kayak gitu Ya wah Kalau gue tau ya gue duluan gitu Bener juga Ya bener juga lah Yaudah Akhirnya Dia nyanyernin Wah lu nulis buku aja Katanya Hubungannya Lah itu Makanya hubungannya apa Karena saya dulu pernah cerita ke dia Gue tuh dulu pernah punya utang juga mas Memang gak terexpos Sebelum ini tuh Saya punya utang 40 sekian juta Utangnya gara-gara rumah Di Sukabumi Orang tua saya Longsor Saya pinjem Temen-temen Saya beresin Bantuin orang tua gitu Tapi ya cepet lunas Nah lunas itu gara-gara nulis buku Nah tapi ketika itu Dikasih saranan sama temen Nulis buku aja Nanti juga bakal Apa namanya Beres katanya kan Walaupun gede gitu kan Ya enggak Saya nolak Ini sombong Udah miskin sombong Wah enggak lah Pertama saya nolaknya Punya alasan Satu Gue ini lagi pusing mas Dia bukan penulis Saya bilang Mas nulis itu Gue butuh konsentrasi Gue udah fokus gitu Gue stress Itu pertama Kedua Kalaupun saya nulis Itu nanti katakanlah Jadi bukunya Penulis Dewa Kaprioga Siapa yang nulis bukunya Itu loh yang kemarin bangkrut Kan gak lucu Iya dong Iya 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 Gimana-mana penulis buku itu Orang sukses Iya dong Orang gagal Nah itu nolak Mana laku nih gitu kan Iya oke Nah sebelum buku ini mas Perjalanan satu Yang tadi akan bilang Mas yang bilang Bahwa saya tuh jualan ceker iblis Gue namanya udah Gak berkat Ceker iblis Jualan apa Nah ini Ini yang saya katakan Sebagai episode Sofa Marwa Sofa Marwanya saya Mungkin kalau kita flashback Di kisahnya Siti Hajar Siti Hajar itu Bolak-baliknya Dari sofa ke Marwa Berapa kali Tujuh Tujuh ya Terus bolak-balik itu Karena apa Nyari apa Ini air kan Iya kan Gak nemu ya Gak nemu Kalau kita sekarang Pakai kuatnya Einstein Apa Einstein kuatnya Yang mana Yang mana Yang mana Hanya orang gila yang Yang melakukan cara yang sama Dengan Hasil yang Melakukan yang sama Tapi berhasil beda kan Iya betul Bagaimana dengan Siti Hajar Tujuh kali pak Kan logikanya Kalau pakai logika Lagi kalau kita Mendewakan logika ya Udah Kalau udah dua kali Bolak-balik gak ada Kalau kita ada Hajar Udah gak ada gitu loh Tapi sunatulohnya Memang Siti Hajar Itu ya gerak Iya Kalau misalkan Menggunakan kuat tadi Untuk dijadikan Sebagai landasan bergerak Ya bagaimana dengan Siti Hajar Apakah dikatakan itu gila Kan enggak Enggak lah Dia melakukan karena Meyakini bahwa Itu adalah bagian ikhtiarnya Tujuh kali Sofa Marwa Sofa Marwa Munceratnya dimana Di Apakah di Marwa Munceratnya lupa lagi di Di kakinya Ismail Di kakinya Ismail Tapi di ininya Iya Nah pertanyaan gue sederhana Apa namanya Makom Nah Nah pertanyaannya gini Kalau misalkan Siti Hajar tahu bahwa Munceratnya tuh bakal deket Kaki Ismail yang waktu bayi itu Ngapain kesonokso Gapain mulak-malik Betul gak Iya betul Ngapain Ya ngujung-ngujungnya disitu Udah aja dong Ya Allah Ya Rabbi Itu mana itu Ini risiko gak keluar-keluar Tapi kita sebagai manusia Tugasnya adalah Yesofal Marwa tadi Iya Saya jualan ceker Jualan juga Ternak domba Gue jurusan kimia Partner gue jurusan teknik mesin Ngurusin domba Mati Dombanya pada mati Iya Apalah masalah Duh Jualan keripik Jualan sebelak Sebelum jadi sang dewa Sekarang saya bikin produk Dulu pernah bikin Sebelak juga saya Numpuk saya Jadi orang sekarang Pecah telur Dalam berapa Berapa ribu Lalu belum tau aja Gue ada episode Zaman susah dulu Nah orang tuh Ngeliat kadang Pas anaknya Mereka gak tau Pas zaman susahnya Jadi lihatlah Apa yang Jangan pada saat sekarang Tapi lihat pada saat dulu Dia berjuang Nah Sofa Marwa bolak-balik Ternyata Zam-zamnya saya itu Di tangan saya sendiri Apa itu Nulis buku Bikinlah buku tuh Kan kalau tau dari dulu Saya bakal nulis buku Kenapa gue nulis buku aja Iya bener Tapi kan tadi memang Skenari Allah pengen Memperjalankan saya dulu Gue sering melakukan Kayak gitu tuh Kayak gitu tuh Kenapa ya Tahunya ujung-ujungnya Disitu Iya kan Ini gak usah jauh-jauh Ini kan gue berangkat dari media Dulu nya broadcast Kampus dan lain-lainnya Coba ini Coba Ujung-ujungnya bikin media Bikin media juga Kenapa gak dari awal bikin Nah Kenapa gak dari awal Tapi itu juga gak bisa disesali Adanya kasih solusi sekarang Dengan ratusan riba subscriber Penontonnya Masya Allah Luar biasa Karena bisa jadi Dari Mas Dari Yang sebelumnya Sofamaro nya kemana-mana Iya kan Nah Ternyata nyabung tuh Kisahnya Nabi Musa Nabi Musa nih Di serang apa Di kejaran hampir Aun Kan Kan sampai mentok Depannya kan ada laut tuh Kalau anda jadi Nabi Musa Kita jadi Nabi Musa Kan lagi kayaknya Ya Allah gitu kan Ini turunin helikopter Tapi kata Allah apa Tapi sebelum itu Apa yang terjadi Mas Tau gak Ingat kan Di Qurannya tuh Dikernya gini Pada saat Nabi Musa terhimpit Itu ternyata Pasukan Nabi Musa Bani Israel itu bilang bahwa Wahai Musa Kita gak mungkin bisa lolos Kita bakal kekejar Nah ini Ini kalau Berhubungan dengan bisnis Ini nyambung nih Makin apa Kalau dalam bisnis Saya sering bilang Kalau kita bikin target Target kita 100M Yang pertama kali protes apa Siapa partner Tim kita pak Alah pak 100M Kalo 10M Aja susah Yang memang sunat Allahnya begitu Yang akan protes Pertama kali Adalah orang yang terdekat Ya Makanya tugas kita adalah Tadi Nah lihat Nabi Musa Responnya Gak bisa Musa Kita bakal kekejar Tapi ketika Misalnya yakin Kita punya Allah Allah berfirman Idri Biasa kalbar Pukulkanlah tongkatmu ke laut Lihat respon Nabi Musa Gimana yang dilakuin Bukan protes Iya gak lah Sejabrat Langsung 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 Nah kayak kita diobrolin Kayak pas saya dikasih tau Sama tim saya Temen saya Gue nulis buku aja Nulis buku Bener gak Padahal itu tongkat Musanya Tongkat Musa tuh Yang dia pegang setiap hari Yang bukan sesuatu yang besar Tapi dibawa Yang gue tiap hari Ternyata ya Kemampuan gue nulis Mas Dery Ternyata kemampuannya di media Ya ini gak saya solusi Jadi kan Kita tuh ada kalanya Memang mengimani setiap episode Oh ternyata Ini tuh kemarin itu begini Karena gue begini Gini-gitu loh Wah bener-bener Tidak-tidak temen-temen ya Ini Kamu harus paham Dimelek nih Karena gini kang Mereka-mereka biasanya Bangun bisnis tuh ikut-ikutan Iya itu Keselan Fatal nomor 2 Di buku 7 Keselan Fatal Ada situ kan Ada Tau wey Tau Itu Oh lagi rame ini Oh Kang Dewa bikin keripik Ya udah deh gue Bikin lagi Bikin laginya Oh Kang Dewa Laku ratusan ribu bisnis Apa kemasan Apa segala macem Gampang ya jualan keripik ya Bikin Gak juga nih Nah itu tuh Nah yang berikutnya apa Ketika kita tau bahwa Oh ternyata bikin bisnis tuh Gak cuma sekedar ikut-ikutan Tapi jangan-jangan Coba koreksi dulu Barangkali ada keahlian Dari kita sendiri Betul Setelah itu Oke udah dapet nih Klik Faktornya misalnya X Si X ini gimana cara mulainya Oke Nah itu yang jadi pertanyaan Makanya berarti kan Secara tidak langsung Kita tuh nanti bakal ketemu Dengan titik satu adalah minat Minat tuh adalah apa yang kita suka Walaupun kita gak bisa Oke Minat tuh namanya Atau yang kedua Bakat Apa itu bakat Yang kita bisa Walaupun kita gak suka Itu bakat tuh Oke Yang ketiga adalah passion Yang minat dan bakat Sebisa mungkin Kalau kita pengen nyari tongkat musa Kalau nyambung ke yang tadi ya Itu adalah passion kita Saya ternyata passionnya adalah Di dunia bisnis Di dunia jualan misalkan Oke Dinulis yaudah Saya lakuin aja itu gitu Nah tinggal gimana Manetestnya itu Kemampuan tersendiri tuh Iya Oh berarti gue gak mungkin Kalau gue bikin bisnis Hanya ngendelakan gue Berarti kan kalau gue hidup Di bisnis hidup Kalau guenya mati Wafat Kan mati Oke dipetakan berarti Berarti nomor satu adalah Bangun tim dulu Hmm Lucu pertanyaan saya yakin Tapi kan kan duit Buat gajinya gimana Gue udah duga Disitulah Ini mindsetnya benar People is close Ini mindset bisa diserang Sama orang HRD ini People is close Right people is asset Oke Oke Nah maka tugas kita pertama Adalah bangun tim Tim yang bisa menjadikan Asset buat kita Itu right people tadi Yang bisa Apa ya Melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan Gue corenya di bidang jualan Marketing Berarti Lemahnya di operasional Management Produksi Gue cari partner di bagian itu Hmm Partner dapat Nyari Tetek banget Di tadinya nyari aja tim Dan lean dulu Gak harus langsung rekrut semua Nah itu Linenya berapa Ukuran lean itu berapa Tergantung kebutuhan Rekrut itu tergantung kebutuhan Jangan langsung Oh kata Kang Dewa Gue udah dengerin nih Kasih solusi Kata Kang Dewa Kita harus bangun tim Wah rekrut Advertiser Content creator Copy writer Video maker CS Ya bangrut pak langsung Ya bertahap Bertahap Berproses Tergantung kebutuhan Oke Caranya Kang Dewa Kepra Yoga Kita contek nih guys Bagaimana cara Kang Dewa Bermain Ketika mulai Buka bisnis Misalnya Apa Kita katakanlah Yang banyak apa sih Biasanya sekarang UMKM tuh Makanan Jadi Kalau saya Bagaimana mulai bisnis gitu ya Ada dua jalan Pertama adalah Dengan cara kaderisasi Ini kalau ngomongin tim ya Jangan kaderisasi Artinya si tim itu Kita develop dari awal Kita siapin nih Pabrik SDM Yang siapnya nanti Gue punya proyek ini Kerjain Berpatung lah sama dia Yang pertama Ngader Yang kedua adalah Gaya akuisisi Yang ini yang Akhir ini saya sering lakukan Jadi kekuatan kita masuk Entah itu dengan capital Entah itu dengan swap equity Yang kita masuk di dalamnya Kita ngurusin Ngobrak-ngobrik Tim Supaya kita nanti Bisa bertemu bareng-bareng Soal tim itu sendiri Nanti pada akhirnya Pertama sebelum ngomongin tim Partner dulu mas Hampir semua bisnis saya Kalau mau nyontek saya gitu ya Semua tuh berpartner Saya Karena saya meyakini kelemahan saya Si 60-60 nya itu Ada partnya pasti Part number satu itu Yang ibaratnya ngutupin kekurangan saya Apa kelemahannya Pak? Nah Ya kelemahan saya Misalnya dalam Membangun Apa namanya Staff ke bawah Secara Including ke tim gitu ya Dari segi yang namanya Membangun relasi juga Saya Kang Dewa kok relasinya Perasaan banyak kok Kok lemah Itu kelemahan saya Pak? Enggak tau aja Itu dia? Itu Itu sesuai dengan peran saya aja Gue Ini ya gue harus Welcome Tapi aslinya itu Itu bukan bakat saya banget Menentertain orang Itu gak gue banget Gue tuh orangnya diem banget Kalau diketemu orang Kalau Maka jarang nyapa gitu Itu kelemahan tuh Nah saya tau bahwa kelemahan saya apa Nyarilah partner yang bisa menutupin Maka Sarat berpartner itu adalah Cari yang satu visi Yang satu misi Satu value gitu ya Yang satu chemistry Itu yang samanya Checklist nih Checklist Masuk nomor dua Yang cari yang beda Satu kompetensinya Dua karakternya Kompetensi itu misalkan Kita jago di marketing Di selling Di bagian brandingnya Ada yang harus ada jago Di bagian manajemen Di operasional Yang ngurusin produksi lah Itu harus jago tuh Kompetensi Dua karakter Kalau dia misalkan tipe yang ngerem Saya pastikan orang ngegas Kalau ketemunya orang ngegas Ngegas misalkan Itu pasti bisa nabrak nanti Nah maka kalau sudah terchecklist Visi coret Centang Centang value centang Kompetensi centang Kompetensi beda centang Karakter beda centang Yuk berpartner Kalau misalkan enggak nih Tahan dulu Karena ini Bisnis ini bicara Bukan sama satu bulan dua bulan Bagian kan bertahun-tahun Nah ketika partner ketemu Baru tim Rekut tim nih Tim itu asal obrolan kita berdua tuh Nah timnya apa yang kita lakukan Cari Pertama adalah cari yang memang punya Punya integritas Itu pasti Kita ngecek reputasi dia Dan segala macemnya Kedua adalah punya passion Karena gue pengen Bisa ngerjain apapun Dalam tanda kutip Gue extra mile gitu Memberikan lebih dari apa yang diharapkan Yang ketiga punya knowledge Atau skill Oke Nah ini yang kotak-kotiknya kita tuh Kerjaan kita tiap hari Ngurusin kayak begituan Yang makanya bisa jalan Alhamdulillah Berbagai brand Langsung gitu Bayangin guys Timnya Kan tadi sempet cerita juga Kita di ruangan gue tukangnya Sempuluh brand ini ada yang di Gorontalo ya Gorontalo Kek digital di Gorontalo Dewasnek di Kediri View Optical Clinic di Bekasi ZB di Karawang Beer di Bintaro Itu beda-beda Banyak banget Iya kan Nah itu gimana cara memanage ya Online semua Enggak Enggak ada yang offline Jadi salah satu habit kita itu memang Kita kasih solusi